Puluhan lembaran uang palsu dengan pecahan 100 ribu rupiah ini ditemukan warga di sebuah toko di Cikalong, Wetan, Bandung, Jawa Barat. Terlihat lembaran uang 100 ribu ini menyerupai asli, namun warga yang merabannya mengaku uang ini palsu. Tidak hanya di wilayah Cikalong, sejumlah pedagang juga mengaku peredahan uang palsu juga terjadi daripada larang hingga ngamperah. Atas adanya laporan warga tersebut, polisi akhirnya berhasil meringkus dua pria yang diduga telah memalsukan uang menggunakan mesin pencetak. Keduanya ditangkap saat bertransaksi menggunakan uang palsu di kawasan ngamperah, Bandung, Barat. Tidak hanya pecahan 100 ribu, dua tersangka ini juga mencetak uang palsu dengan pecahan 50 ribu rupiah. Saya percaya aja ini uang asli, belilah, dia beli rokok satu bungkus. Uang 100 ribuan? Uang 100 ribuan itu. Kembali lah, uang 27 ribu, kembali 73 ribu. Kembalihin. Sejata saya cek, ini palsu atau enggak, saya tanyain lah, oh ini palsu. Jangan gitu lah, saya laporan. Dua orang ini diamankan, kaitan dengan memalsukan, kemudian menyimpan, dan juga mengedarkan, mengedarkan uang rupiah yang sengaja ditalsukan oleh yang bersangkutan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti uang dan mesin pencetak. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari tangan tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari tangan tersangka terancam 15 tahun penjara.